Welcome to Book of Doing Book of Doing Tapi sekarang dari berbagai macam jenis media sudah mulai memberikan satu kontribusi terhadap apa yang dulunya Hanya kita lihat dari layar kaca mungkin sebagai bentuk serial TV Atau mungkin juga bagian dari film yang sering dibutarkan di beberapa TV nasional Tapi saat ini memang sudah go digital Nah, apa yang saya maksudkan ini ini identik dengan satu hal yang berhubungan dengan kemampuan orang Untuk membuka satu inovasi baru dalam berkarya Anda mungkin tahu dengan film yang pernah ditonton dulu ketika dalam serial televisi Berjudul Gundala Putra Petir Nah, buku Gundala Putra Petir ini pertama kali terbit itu sekitar tahun 1969 Dengan komik jenrenya Pada masanya, ini sebuah buku yang dianggap sebagai terobosan di dunia komik Indonesia Karena mengisahkan jagoan dengan penokohan yang unik Latar cerita khas Indonesia Dan juga membawa unsur sains fiksi Bahkan komikus yang produktif sampai dengan air hayatnya ini Telah menerbitkan 23 judul serial komik dan satu buku komik strip Gundala Oke, kita hari ini akan coba bahas lebih jauh Tentang buku berjudul Gundala Based on Screenplay by Joko Anduar Nanti kita menunggu kehadiran dari salah satu penulisnya Karena buku ini memang dituliskan oleh beberapa orang Ada Mas Oya Sujiwo, ada Mas Ardian Syaf, dan juga Mas Doni Cahyono Tapi kita menunggu kehadiran dari Mas Eki Yang lagi berjalanan untuk bisa cerita lebih banyak hal tentang buku Gundala Nah, sementara itu Hari ini kita akan coba diwakilkan dulu penjabarannya tentang bagaimanakah The Official Movie Adaptation Gundala Based on Screenplay by Joko Anduar ini Akan dibahas dalam program Book of the Week Bersiap? Nanti Anda bisa berinteraksi di line WhatsApp kami Atau line telepon kami WhatsApp 0812-112-959 Nanti kita akan bagikan 5 buah buku untuk Anda Ditambah dengan 5 buah tiket nonton gratis buat Anda Film Gundala Yuk kita sahabat terlebih dahulu dari produk spesialis koloni ada Mbak Nikian Selamat siapa Nikian Selamat siapa Mas Deryl Apa kabar? Baik Selamat siapa Nikian ya Puji Tuhan sehat sih Mas Tapi ngomong-ngomong udah nonton filmnya belum? Udah dong Wah bisa cerita dong ya Kayaknya rasanya kayaknya gak bisa sih Mas Gak bisa ya Katanya dapet disuruh no spoiler sih No spoiler sih Mbak tapi kalau dari film Ini kita kasih gambaran singkatnya aja Ketika orang itu lebih menikmati nonton film Ketimbang membaca bukunya Apakah ini ada keterkaitannya atau mungkin saling melengkapi Mbak? Dari pandangan seorang Mbak Nikian yang sudah nonton filmnya Dan bukunya juga saya yakin sudah baca Sebenarnya kalau misalnya kita dari nonton film Terus tiba-tiba membaca buku ini Kalau nonton filmnya aja tuh Kita ada beberapa blank spot-blank spot gitu Yang sebenarnya kita gak ngerti nih Mas Kenapa sih asal-mulanya Kenapa bisa tokohnya tuh jahat banget Terus kenapa jadi sancaka Jadinya terkesannya kayak hero banget Dan ada beberapa yang Tokoh-tokoh lainnya tuh yang sebenarnya gak diciptakan secara detail Dan kita bakalan bingung nih ketika udah keluar dari bioskop gitu ya Bakalan bingung kenapa ya mereka kayak gitu Nah ternyata ketika semua jawabannya tuh ada Pas kalau kita lagi baca komiknya itu Jadi sebenarnya komiknya itu adalah pelengkap dari filmnya Gundala Memang setengaja disetting seperti itu? Bener banget Mas Jadi kalau misalnya Anda sudah nonton filmnya Dan punya rasa perasaan yang tinggi Saatnya mungkin beli buku ini gitu ya Mbak, dari pandangan Anda sebagai seorang pembaca buku Yang menarik dari buku seri Gundala ini Apa sih ketika mungkin ini dibentuk dalam sebuah komik Yang notabene-nya mungkin sebagai pelengkap dari kisah di layar lebarnya Sebenarnya yang paling menarik itu Dari gambarnya sih Mas Coba kalau misalnya Mas Daryl buka itu Ya ampun Itu tuh kayak Keren banget sih Keren banget dan karena kalau menurut aku tuh Itu bener-bener sebuah karya Sebuah karya dari komikus Dari beberapa teman-teman yang emang mereka punya passion di komik Dan akhirnya mereka bekerja bareng Mereka kolaborasi Dan disitu tuh penggambaran, pewarnaannya dan segala macem itu Itu bener-bener bagus banget Dan jadinya berbeda sekali Jadi kalau misalnya nanti teman-teman atau yang udah pada nonton Dan baca komiknya Itu tuh backgroundnya tuh jadinya beda banget Kalau di filmnya kan gak terlalu dark nih Tapi kalau di komiknya tuh lebih darkernya Saya baru bilang gitu Base colornya hitam banget gitu ya Betul Full of mystery ya Ya memang terkesan dari settingnya seperti itu Karena emang disini lebih kayak pelengkap Dan emang itu dicetakan kayak Latar belakangnya ternyata yang memang itu latar belakangnya Latar belakang kelam sih Buat dari beberapa tokoh yang ada di film Gundala itu Oh oke Tapi kalau bicara masalah pesan moral nih Mbak Dari apa yang sudah ditonton Kemudian juga sudah dibaca buku ini Ada kesamaan satu pesan moral gak sih Kira-kira dari para penonton atau pembaca buku ini Apa gitu satu benang merah yang mungkin jadikan sebagai satu acuan bahwa Oh ternyata walaupun ini tokoh atau sosok yang saya bilang mungkin fiktif ya Kan tidak terjadi di kehidupan nyata ini Tapi kan kita punya satu pembelajaran gitu loh Dari apa yang kita lihat Di layar kaca misalnya Atau di bioskop hingga komik ini kita baca Dari perspektifnya Mbak Dikan sendiri Sebenarnya kalau aku melihat itu Pesan moral yang panggung diangkat dari mereka adalah Ketika ketidakadilan benar-benar aja lela dimanapun Ya kita jangan menjadi sama dengan sekitar kita Tapi kita tetap harus bisa memegang integritas kita Untuk bisa hidup lebih baik Dan lebih bersikap lebih adil sih mas Itu yang mendekat sama mereka Oke oke lewat media ya itu tadi ya Layar kaca dan juga lewat buku ya Betul Oke baik Kita masih menantikan kehadiran dari Mas Eki Yang nanti akan hadir di studio Smart FM Untuk bisa bercerita secara langsung Tentang buku Gundala ini Jadi mungkin kalau misalnya saya sedikit boleh Bacakan ya sinopsis singkatnya tentang sosok Gundala Jadi ini diperankan oleh seorang tokoh bernama Sancaka Nah beliau ini adalah seorang anak yatim Jadi ayahnya itu tewas dalam sebuah kerusuhan Dan nasibnya pun belum selesai sampai di situ Ia tersambar petir ya Mbak Dikan ya Nah kemudian ada lagi seorang anak yatim bernama Pengkor Ayahnya tewas dalam sebuah kerusuhan Dan ia terbakar api Ruang dan waktu memisahkan mereka Namun takdir mempertemukan mereka Nah itu best story-nya Dari situ timbul nanti banyak sekali tokoh-tokoh yang dihadirkan Dan ternyata tokoh-tokoh ini Pro dan kontranya pun menarik untuk dibaca ya Karena sekali lagi seperti yang dikatakan sama Mbak Dikan Bahwa sejatinya buku ini melengkapi apa yang sudah Anda tonton Tapi bagi Anda seperti yang belum menonton film Gundala Jangan khawatir Insya Allah kita akan bagikan lima buah tiket nonton buat Anda Tapi nanti ya di penghujung program Book of the Week Bersiap di 0812 11 12 959 Untuk WhatsApp atau SMS Atau telepon kami nanti di sesi kedua Di 021 634 34 17 Book of the Week Book of the Week Welcome to Book of the Week Book of the Week Oke terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Book of the Week Saya Daniel Adam masih bersama dengan Mbak Niken Dan Alhamdulillah sudah hadir di studio Sport FM hari ini Salah seorang penulisnya Ini tadi saya harap-harap cemas loh Bingung gitu loh Dari 5 orang ada Mas Oya, Mas Ardian Kemudian juga Mas Doni sama Mas Eki Kok belum ada yang datang gitu Ternyata sekarang ada Mas Eki Mas Eki sehat Mas Eki Alhamdulillah Selamat siang Siang Laper sebenarnya Laper ya? Ya habisnya kita makan ya Gak pake kesambar petir ya Itu kode Mas Kode buat saya sebenarnya Agar Agar Ngajak ke Mbak Mi sebelah Gak sih aku mau ngajak Dewar Mindo aja depan nanti Oh gitu ya seberangnya Agak sedih Kita bareng ya bertiga ya Kita bestseller loh Oh gitu? Oh ini buku bestseller ya? Wah lu biasa Cetakan pertama ya Mas Eki ya? Yes, betul Dulu kita pernah ngobrol buku Sibuta Ini sama gak kiri-kira? Konsep penggarapannya segala macemnya Konsep penggarapannya beda sih Kalau yang Sibuta itu kan Kita remake dari format yang lama Kalau sekarang ini Lebih ke companion adaptation Dari versi film Jadi ini mengikuti versi filmnya Yang kebetulan juga baru dirilis minggu lalu kan Oke Mas Eki Saya gak mau kasih Anda untuk waktu nafas banyak Karena saya yakin sebenarnya sudah gak sabar gitu nih Film ini kan notabene-nya kan bener-bener baru gitu ya Mungkin baru banyak beberapa orang yang belum maksimal untuk nonton film ini Tapi boleh gak sih diwakilkan dengan kisah dari buku ini sendiri Tadi saya sempat tanya ke Mbak Niken Mbak ini sebenarnya bukunya yang melengkapi itu yang mana gitu loh Jadi beliau mengatakan kalau udah nonton filmnya Gak nonton ini, gak baca ini, gak lengkap Kurang lengkap Kurang lengkap Begitu juga kalau Kalau bilang gak lengkap dimarahin Bang Jok Berarti belum lengkap ya Belum lengkap Kalau baca buku ini, gak nonton film juga bercuma Makanya kita kasih tiket nonton nanti Iya boleh 5 orang Mas, waktu Anda jabarkan dong sedikit tentang kisah di buku ini Kalau kisah di buku ini sebenarnya sih Seperti yang di film ya Jadi kalau buat teman-teman yang udah nonton Pasti tahu perjalanan Sancaka Menjadi gundala di filmnya ini seperti apa Nah di komik ini kita menjelaskan dan memberikan informasi lebih mengenai sedikit Banyak sih Mengenai 144 halaman gitu ya Jadi mengenai informasi-informasi yang belum tergali di film Seperti? Seperti misalnya karakter-karakter yang di film keluar tapi cuma sebentar Di sini dibahas lebih panjang Siapa tuh contohnya? Nanti spoiler Nah itu Susah banget mas Deryl Tadi toko udah pengen ngomong gitu tapi tiba-tiba Anak-anak bapak Kalau anak-anak bapak kan udah trending ya Jadi berapa toko kira-kira yang di ekspos di buku ini? 10 toko Iya 10 toko Dan itu toko apa? Yang memang si anak-anak bapak yang tampil di film itu Yatim yang menjadi Apa? Ya anak-anaknya pengkor ya Hati-hati loh ngomongnya Anak-anaknya pengkor dan anak-anak bapak itu Ya di komik ini dibahas Nah waktu yang nonton film pasti Loh kok cepet banget gitu Kok cepet sebentar gitu Nah di komik dibahas lebih panjang Dan urutannya gini Abis nonton film Beli komiknya Baca komiknya Nonton filmnya lagi Oke Nanti Oh gitu Kayak dapet pencerahan yang Lebih Ya lebih lengkap aja sih pengalaman Saya curiganya strategi marketing atau gimana sebetulnya Gopongin masalah bisnisnya Kesentuh juga soalnya nih ya Ya ketahuan deh mas Eki ya Ya emang gitu mas Emang seperti itu Itunya ya Apa namanya konsepnya gitu ya Betul Jadi sepuluh orang Anak-anaknya pengkor ini Memang sengaja Masih di keep Di cerita itu Tapi dimaksimalkan di buku ini sendiri Betul Berapa lama mas Eki Nulis buku ini Dari mulai awal Sampai dengan Prosesnya Akhir 6 bulan lah ya Kalau proses produksi Karena kami harus nunggu Filmnya selesai Jadi tim penulis sama tim editor itu Harus nonton kan Biar Tau alur ceritanya Tau mana yang harus dikulik Jadi kurang lebih Mulai dari Februari Terus Proses bikin ceritanya 1 bulan Mas Oyas Ngobrol sama Bang Joko itu 1 bulan Kemudian 5 bulannya lagi Buat gambar Layout dan semuanya Ini berarti berapa orang terlibat Selain mas Eki Tim intinya 5 orang Jadi ada penulisnya mas Oyas Lalu pensiler Adlian Syaf Terus saya Terus Doni Cahyono itu colorist Terus layout artisnya mas Erwin Nah terus ya Dibantu teman-teman bumi langit sih Dari internal teman-teman kreatif Kadang bantuin buat Bantuin di coloringnya Misalnya atau di layoutnya juga Kenapa harus hitam sih? Harus hitam? Mas Eki Kalau kata abang Gritty Oh Tadi kita bilangin misterius ya Dan dark Dan dark ya Oke Ini ada satu pertanyaan yang masuk dulu Saya coba bahas terlebih dahulu Sebentar Mana nih Oke Ini Oh malah Terputus Belum Kita masih tunggu Silahkan 5 tiket nonton Kami berikan untuk Anda Di 0812 11 12 959 Untuk interaksi Anda Lewat SMS atau WhatsApp Sementara bagian SMS yang mau tahu lebih jauh Ngobrol langsung dengan Mas Eki Dan juga Mbak Nikian disini Boleh ke 021 634 34 17 Jadi buku ini Itu dibanderol dengan harga 98.000 rupiah Kalau Anda menuju ke toko buku Gramedia Nanti Anda bisa coba temukan di raknya komik Nah ini Di awal tadi saya mengatakan Ada beberapa tokoh-tokoh yang mungkin tidak terekspos di film Kita gak boleh spoiler katanya Jadi Anda bisa temukan semua sosok kisahnya 10 tokoh itu apakah total menceritakan dari A sampai Znya Atau hanya sekilas saja sebagai pelengkap penampilan di layar kaca Cukup menjelaskan sih Cukup menjelaskan ya Cukup menjelaskan lah Yang jelas dari teman-teman yang udah nonton dan udah baca Semua pada responnya Oh ya beginilah Jadi lebih terbuka lagi Sama gak kira-kira proses pembuatan dari buku ini Waktu kita bahas Dikasal jinggung masalah buku Sibutan dari Gua Hantu ya Berapa lama juga Dari proses identifikasi sampai color Orangnya keren banget Tadi saya sempat ngomong sama Bani Ken Full color banget ya Bani Ken Ini gak capek loh bacanya loh Emang enggak Enggak banget gak banget capek Karena ada mood nih ya kan Jadi gak asal full color warna-warni gitu Tapi memang ada mood warnanya Oke baik-baik-baik Boleh saya sebut nama-namanya gak disini? Apa ya? Boleh saya sebut nama-namanya? Boleh udah dirilis kok sama abang juga sudah Oke baik Jadi di buku ini Malah banyak yang lupa namanya siapa gitu Yang tau apa Panggilannya kan Kayak misalnya Sang pemahas Gak apa-apa Gak tau itu yang main aming gitu Gak ada yang tau Kita expose itu gak apa-apa disini Gak apa-apa mas Oke sang penguji dulu yang pertama Seperti apa sosok sang penguji? Sang penguji itu pengkor Jadi dia memang Gak apa ya Kalau udah nonton filmnya Dan kebayang lah ya Dari trailer yang belum sempat nonton Juga ini gak spoiler kok Jadi intinya sih dia Akan jadi mastermindnya lah Yang dia akan bener-bener berhadapan langsung dengan Gundala Itu ya pengkor ini Sama seperti di komiknya yang lama juga kan Pengkor itu musuh abangnya si Sancaka Oke kalau sang mau bisiknya sendiri gimana mas Eki? Nah kalau sang mau bisik nih Mungkin ada yang gak ngeh gitu kan Atau yang udah nonton Tapi pasti yang Yang taunya tuh kalau Dia tuh yang ngeluarin api dari tangan Terus membisikkan kata sare gitu Jadi dia ahli menghipnotis Dan dia punya kekuatan lah Satu lagi satu lagi satu lagi Saya tadi sambil lihat-lihat ini Ada sang penempa Sang penempa itu ada di trailer Jadi udah ada di trailer Dan sempat disebut juga di Waktu kita rilis Jagad Cinema Bumi Langit Itu sang penempa namanya Tanto Ginanjar Dia dimainin sama Daniel Adnan Ya mudah-mudahan gak salah Bener Gak salah ya bener Bener Dia salah satu anak bapak juga Kenapa dia bisa jadi anak bapak Baca di komiknya Tapi kalau di filmnya sih Yang jelas komentarnya kan ini Kemarin gue nonton dimana ya Pokoknya ada yang komen Ini Joko nemu dari mana Pandai besi bisa gagah Ganteng gini Iya ini Bancol lagi badannya Mas kalau nonton filmnya tuh Itu ganteng sih mas Aslinya Aslinya Udah gitu waktu video Bumi Langit Jagad Cinema Bumi Langit Dia kan juga yang Flirty gitu Tau banget kalau dia ganteng Sadar takdir ya Sama gak sesuka dengan ini? Beda sih Ya perawakannya mirip Tapi gak semuanya sama Kadang ada yang Kita masih banyak tokoh yang belum kita singung Tapi nanti kita coba singung di sesi berikutnya Jadi silahkan buat anda semua Yang mau bergabung Yuk dapetkan 5 buah tiket gratis Untuk nonton Sekaligus buku ini Kami berikan free untuk 5 orang penanya Di whatsapp atau sms 0812 11 12 959 Atau telepon kami langsung di 021 634 3417 Ada yang menanyakan ini Mas apa yang membedakan komik Gundala cetakan tahun 2019 Dengan cetakan versi zaman dulu dari segi cerita Nah nanti Pak Johar Arifin di Solo Sabar ya Jangan ganti channel Kita akan kembali membahas pertanyaan anda Di sesi berikutnya Kami segera kembali 95.9 Smart FM Jakarta Welcome to Book of the Week Book of the Week Terima kasih anda masih bersama kami Dalam program Book of the Week Kita masih membahas satu buku komik Berjudul Gundala This is based on the screenplay By Joko Anwar Hadir disini ada Mas Eki Selaku penulis yang terlibat Dari komik Gundala ini Nah kalau anda yang mungkin sudah nonton Filmnya di layar lebar Jangan khawatir Ada banyak sekali hal yang jadi keutamaan Kenapa kok buku ini terbitkan Mungkin ini jadi pertama dasar ya Mas Eki ya Loh filmnya sudah ada Ngapain lagi bukunya gitu loh Tadi sudah diklarifikasi bahwa Kita tidak boleh spoiler Tidak ceritanya Ternyata ada banyak tokoh Yang tidak terekspos di film itu Dan di buku ini dimaksimalkan Nah seperti bahasanya Anak-anaknya bapak itu Semua dijabarkan disini Kita nanti akan coba singgung sedikit Sosok-sosok yang dimaksudkan Ke 10 Yang diekspos di buku ini Tapi sebelumnya kita mau ke Whatsapp dulu Ini pertanyaan boleh disikapi Sama Mba Nikan Dan juga mungkin Mas Eki Pertanyaannya apa yang membedakan Komik Gundala Cetakan tahun 2019 Atau tahun ini Dengan catakan versi zaman dulu Dari segi cerita Pak Jor Alifi menanyakan dari Solo Silahkan Mas Eki Kalau dari segi cerita Beda sih pasti Jadi kalau yang Kebenaran film ini kan memang Sedikit mengubah Asal-usulnya Sancaka dan Gundala ya Terus mengubah kostumnya juga Tapi yang dipertahankan tentu sih Ruhnya Gundala itu seperti apa Kekuatan dia seperti apa Kekuatan kostumnya berubah ya Tuntutan zaman lah gitu Di filmnya juga dijelasin Kenapa dia pakai kostum seperti itu gitu Jadi kalau dibandingin sama yang asli Memang berbeda Karena komik ini kebetulan Adalah adaptasi dari versi film Tapi Bumi Langit sendiri tetap mengeluarkan Lini komik Gundala lagi yang lain gitu Misalnya yang di serial Patriot Itu masih menggunakan Apa ya Asal-usul Kisah originalnya dari Yang dibuat sama Pak Hasmi gitu Jadi memang ada semacam Kalau di dunia komik itu ada universe yang berbeda Antara universe kisah di film Dengan kisah di komik Patriot Lalu ada lagi dengan Kisah di komik yang di webtoon Gundalanya berbeda lagi gitu Jadi memang banyak karakter yang sengaja dibuat Untuk meraih sebanyak-banyaknya pembaca baru gitu Jadi setiap generasi kan punya Kecintaannya masing-masing terhadap Figur Gundala yang seperti apa gitu Jadi kami tetap buat Termasuk yang asli pun Kita terbitkan kembali Dalam bentuk remaster Jadi ditusir lagi Diperbaiki cetakannya Kemudian diterbitkan oleh Teman-teman kolonigra media juga Jadi sebetulnya Kalau berdasarkan peramangan zaman Kan Gundala versi aslinya itu kan Ya mungkin masih terbilang Ya biasa-biasa aja gitu ya Dibandingkan dengan versi yang sekarang ini Ada satu ini gak sih Ada satu hal yang Mengidentikan bahwa Gundala Dari era yang dulu Sampai dengan yang sekarang Itu sebenarnya Ya ada satu kesamaan utama gitu loh Apa kira-kira mas Eki? Kesamaannya sih ya jelas sih Petir gitu Itu identiknya Kekuatannya Kekuatannya dia bisa mengeluarkan petir Kekuatan yang lain mungkin nanti Nanti jadi spoiler gitu Terus satu hal yang juga Tetap dipertahankan adalah Gundala itu Pahlawan atau jagoannya rakyat sih Jadi Gundala itu Figurnya selalu dekat dengan kita Dulu Pak Asmi Mengemas Gundala dengan Gayanya yang Kadang-kadang diselipin jokes lah Atau Gundalanya juga suka nongkrong sama temen-temennya Pokoknya Indonesia banget lah Dan itu yang coba kita pertahankan juga Dari zaman ke zaman ya? Iya Oke Ini sebentar Dari pertanyaan simpel sekali Tolong ceritain dong sedikit aja Sejarah awal film Gundala itu seperti apa? Kok bisa jadi film katanya? Oke Gak spoiler ya? Panjang ya Ini dari masa sebelum saya sebenernya Jadi saya mungkin gak tau persis Tapi Sejarah film Gundala itu Kenapa jadi film? Pertama karena Ini kan memang karakter yang dicintai banyak orang ya Dan usianya sudah cukup lama 50 tahun saat Tahun ini tuh 50 tahunnya Gundala Pertama kali Pak Asmi buat Karakter ini tahun 69 Dan itu Pada saat itu Breakthrough Pertama karena Waktu itu genre superhero Belum Belum populer Di komik Indonesia Saat itu yang lagi populer tuh Genre komik silat Lalu Pak Asmi bikin komik superhero Yang kemudian Sampai sekarang Gundala tuh Begitu dicintai Karena Komiknya juga banyak 23 Kalau gak salah 23 komik Pak Asmi sudah buat Jadi Memori dan kecintaannya tuh Melekat di masyarakat Otomatis Di era dimana Hiburan itu Sekarang adalah acuannya Kalau sukses itu film gitu ya Pasti ada keinginan untuk Memindahkan itu ke Format film Dan itu sudah dirintis Sama Bumi Langit Sejak Awal 2000 Sebenarnya Nah terus Dengan Tim-tim yang sebelumnya Tim sutradara sebelumnya Yang kemudian gak jadi Nah dengan Bang Joko ini Dua tahun yang lalu lah Kami ngobrol-ngobrol Kebetulan ternyata Bang Joko Pembaca Setia Gundala juga Jadi paham banget Rohnya Gundala Paham banget tentang Keputusan-keputusan Yang harus dirubah Dan Mungkin banyak orang bilang Perubahan-perubahan itu Tidak menghormati Warisan Pak Asmi gitu Tapi Bang Joko sebagai Orang yang sangat Membaca Gundala Sejak kecil justru Mengalami sendiri Proses Apa ya Berat gitu Untuk merubah Tapi Ini adalah pertimbangan Zaman Pertimbangan Audiens yang baru Nah itu Kami Bumi Langit Ketemu dengan Bang Joko Cocok konsepnya Kemudian ya sudah Proses Pembuatan naskah Itu Bang Joko juga masih diskusi Dengan tim Bumi Langit Dengan tim ahli waris Terus dengan tim editor Kemudian Sampai proses produksi Itu tahun lalu ya Tahun lalu Mungkin pertengahan tahun Desember itu Selesai produksi Tahun ini Post productionnya Kira-kira begitu prosesnya Saya menunjukkan Bang Jikan dulu Bang Jikan kalau Pandangannya Bang Jikan sendiri Kan selaku produk Specialist Colony Melihat buku ini Itu segmennya Itu cocok untuk Dibaca oleh siapa sih Karena kan Kalau melihat dari Penulisnya Kemudian juga sutradaranya Filmekernya Sampai tokoh yang terlibat Itu semuanya kan dewasa Apakah memang juga Menuju ke Rekan-rekan milenial Yang mungkin Sampai dengan saat ini Masih akan terkenang Dengan kisah Gundala Atau justru milenial yang baru masuk Yang sekarang juga jadi target market Buku ini Komik ini Sebenarnya sih Kita akan menyasar ke semuanya Mas Sesuai dengan Segmen filmnya juga Karena kan ini sebenarnya Dari segmen filmnya itu Merupakan film keluarga ya Mas Eki ya 13 plus 13 plus Jadi memang kita Menyasarnya Kita menyesuaikan Dengan filmnya sendiri Jadi enggak Cuma keluarga yang Emang udah Yang milenial yang Kitas Atau sama anak Dan juga pun Milenial yang baru Mau masuk pun Juga memang kita sasar Jadi sebetulnya Siapapun bisa Mungkin ketika orang tua Menyaksikan ini Bersama anaknya Ya itu bisa Bisa saling sharing Bisa sih dibaca Untuk anak-anak Tapi dengan Guidance dari orang tua Karena Ya pasti namanya Film Hero yang ada berantem Kadang ada darah Kadang ada Ada satu tokoh Yang harus dibunuh Terus tokoh yang mati Kecelakaan Penjelasannya make sense kok Penjelasannya make sense Jadi itu bukan sesuatu yang Sadis berlebihan Enggak juga sih Jadi bisa Orang tua bisa menjelaskan Ke anaknya Tetap perlu pendampingan Baik-baik Kita ke Whatsapp lagi ini Dari Mbak Eti Selamat siang Kira-kira bakal bikin buku Atau komik Untuk pahlawan lainnya Enggak ya mas ya Kan bakal banyak tuh Pahlawan yang bakal muncul Nah terus harganya Kalau bisa untuk daerah Dikulangin dikit Ayo itu harga daerah Siapa yang naik Di luar Jawa Selangit katanya Ya Kalau di luar Jawa Kan memang ada Beberapa tambahan biaya ya Jadi kalau itu ya Gimana nih Nanti mungkin Nggak tahu Silahkan teman-teman Ditung aja Sudah mulai nyalahin Nggak tahu Nunggu program itu Gratis ongkir Boleh nanti Noted Akan kita pikirkan Baik-baik Ada kepikiran nggak sih Untuk bikin Sosok yang lainnya Yang dikisahkan Lewat sebuah komik Kepikiran sih Bukan kepikiran sih Itu memang sudah Dijalankan kan Di Bumi Langit Cuma karena heboh Gundala ini Banyak sekali pembaca Yang baru tahu Bumi Langit Jadi banyak banget Yang tiba-tiba Menyerbu Gramedia Dia ngeborong Semua komik Bumi Langit Yang ditanya tuh Bukan judulnya lagi Tapi ada komik Bumi Langit enggak Gitu Jadi memang Memang banyak yang Akhirnya baru berkenalan Jadi Kalau di Bumi Langit kan memang Karakter-karakter itu Kita buatkan komiknya ya Jadi kayak Sibu Tadri Guahantu Godam Sri Asi Itu ada komiknya Walaupun kalau Godam Sri Asi Dan yang lain masih gabung Dalam tim Patriot itu Nah untuk kedepannya Semua karakter-karakter kita Pasti akan Akan dibuatkan komik Tahun ini saja Sekitar 60 judul komik Eh 50 judul komik yang terbit Yang diproduksi sama Bumi Langit Terbitnya mungkin Nunggu antrian lah gitu Oke Jadi memang banyak sekali Yang kami produksi Nah kalau untuk yang versi movie Tentunya setidaknya Setiap satu film Pasti ada satu komik pendampingnya Jadi kayak Gundala ini Minimal ada satu ini Walaupun teman-teman Baiknya nanya Bakal dilanjutin atau enggak Ya nantilah Nunggu cetakan ke 10 Habis ya Ini berarti cetakan keberapa Mbak Adi kan? Itu cetakan pertama mas Cetakan pertama Koron kabarnya mau ada Ada cetakan kedua Bukan sequel ya? Bukan Cetakan kedua berarti Jadi yang belum dapat cetakan pertama Cepat-cepat ngeborong Karena harganya bentar lagi mahal Ntar Mbak Adi Kamu-kamu lagi di daerah Katanya mahal banget Secara harganya kurangi dikit lah Katanya Baik Mbak Adi Oke kemudian ini pertanyaan berikutnya Menjawab yang berikutnya Kan banyak tuh Pahlawan yang bakal muncul Dari timnya Mas Eki sendiri Baru berapa yang terekspos berarti Secara publis di luar Untuk komik-komik serial Mungkin seperti pahlawan Indonesia ini sendiri Dua bukan sih Ini Gundala ya pertama Gundala Sibuta Sibuta Terus Yang judul sendiri iya ya Baru dua Yang lain masih tim Masih tim Ada lagi yang versi gambar gaya manga Itu Aquanus Aquanus Berarti baru tiga gitu ya Itu yang sama koloni Gramedia Sama teman-teman LX Gramedia ada Virgo Terus yang buat anak kecil juga sudah ada Jadi ada Patriot Cilik Itu sama fantastik ya Patriot Cilik Terus ada lagi Menjelang terbit juga seharusnya Gundala and Friends Oh Gundala and Friends Itu sama serial dengan ini Beda Tapi Ini kan sekarang dengan adanya film Banyak anak-anak yang tertarik kan Gundala gitu Sedangkan kalau baca komik ini Mungkin belum Belum waktunya gitu Untuk anak-anak usia tujuh tahun Lapan tahun gitu Nah nanti bisa baca Gundala and Friends sih Oke baik Ini tadi saya menjanjikan Ada beberapa sosok atau tokoh-tokoh Yang tidak terekspos secara detail Nanti kita bahas sedikit ya Mas Iki gak apa-apa ya Tentang 10 ini ya Gak apa-apa Gak spoiler kan Paling nanti saya gak jawab Paling nama-namanya kita sebutin nanti ya Oke satu sesi terakhir Tetap bersama kami dalam program Book of the Week Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Book of the Week Saya Daniel Adam masih terus menemani Anda Sampai dengan jam 3 sore ini Ngobrol seru bersama dengan Mbak Nikan Dan juga ada Mas Iki disini Penulis buku dari Gundala Nah jadi Mbak Nikan ini sebetulnya Based on the screenplay by Mas Joko Anwar Yang memang sudah tersedia di toko buku Gramedia Atau toko buku terbesar di kota Anda Jadi buat semua listeners yang hari ini Coba cari buku ini Ini masih available ya Mbak Nikan ya Di Gramedia ya Masih ada ya Masih banget Mas Masih banget Walaupun kolom kabarnya sudah masuk ke catakan yang berikutnya Tapi Anda bisa temukan di toko buku Gramedia Dengan harga 98.000 rupiah Di rak buku komik Jadi silahkan nanti cari Gampang kok ini dikenalinnya Kalau dari Oh saya menyinggung sedikit covernya Mas Iki ini desain siapa Mas Iki? Itu desainnya dari teman-teman Koloni Gramedia Kalau ilustrasi covernya sama Ardian Chef sama tim Isinya sama si Sama tim ya Jadi 10 yang dimaksudkan itu Semua tertempat-tempat di sini Ada satu yang hilang Saya lupa emang ya Ada yang ngitung dan ada yang sadar Loh kok kurang Emang sengaja? Iya ada maknanya Tapi di dalam buku ini dibahas siapa yang hilang itu? Oh enggak Tapi kalau udah baca pasti tau siapa yang gak ada Oke oke Mas saya coba menelah gaya bahasanya nih Mas ya Kan agak Saya ambil contoh aja satu dia nih Di satu halaman paling belakang Berayun dari satu sisi ke sisi lainnya Dan hidup ini seperti bandul Setiap perjalanan kita akan menguji apa yang kita yakini Dan apakah aku mengira kau tak akan diuji? Kalau dari pemahamannya kan agak terbilang berat ya Menikah dan juga Mas Eki ya Bahasanya profetik Ya bahasanya profetik loh Profetik Tapi apakah ini pas dibaca sama anak-anak Yang mungkin ikut papa mamanya ketika nonton Terus eh Dede Terus Pak Tepang lagi talksi masalah buku guna Kita cari yuk Mereka kan akan bingung gitu loh Beda gitu loh Apakah sengaja seperti itu Atau segmen pembacanya dikhususkan untuk range usia anak tertentu mas? Kalau range usia sih memang remaja ke dewasa ya Jadi memang komiknya tidak dirancang untuk anak-anak gitu Walaupun ada anak-anak yang kemudian jadi tertarik Karena mereka exciting, excited dengan gundala dan pengen tahu lebih banyak Ya bisa dibaca anak-anak Dengan panduan orang tua tentunya Jadi bisa Orang tua bisa sedikit menjelaskan PR banget kan tuh Iya Jadi memang harus ada penjelasan Kalau memang untuk anak-anak Anak-anak yang benar-benar Dengan mindset anak-anak ya Tapi untuk misalnya remaja atau 10 tahun tapi udah suka baca buku yang agak berat gitu Kadang ada aja kan anak-anak kita yang suka seperti itu Suka baca sendiri, suka baca novel gitu Dari sisi tata bahasa sih sama aja sih Dari sisi tema juga Mungkin sedikit dark gitu ya Ada soal dendam, ada soal merancang kejahatan gitu Tapi masih clear lah Siapa yang penjahat, siapa yang baik Mana yang jangan diikuti, mana yang sebaiknya diikuti itu masih cukup clear Jadi itu yang menjadi Apa ya Landasan juga buat saya dari tim komik bilang Ya kalau dibaca anak-anak gak apa-apa Tapi dengan penjelasan gitu Secara visual Kalaupun apa ya Pasti ada kekerasan, ada darah gitu misalnya Tapi kalau itu kan tidak seperti visual yang ditampilkan di TV atau film misalnya gitu ya Kalau darah di gambar yang statis itu kan berbeda efeknya dengan darah mengalir misalnya Jadi selama ada penjelasan, selama ada pendampingan menurutku masih bisa Tentu bukan buat anak-anak yang 5-6 tahun gitu ya Walaupun mereka mungkin ngikut nonton papa-mamanya karena diajak Kalau ada yang sampai diajak PG-13 kan banyak yang salah paham PG-13 itu dikiranya kan harus minimal 13 tahun Padahal 13 tahun minimal kalau nonton sendirian Kalau di bawah itu harus dengan PG Parental Guidance Jadi kalau ada orang tua yang ngajak anaknya nonton Gundala Sebenarnya memang nggak apa-apa tapi jangan lupa memberikan guidance-nya itu Nah hal yang sama berlaku untuk komik sih Oke Gimana Mbak? Mau nambahin nggak? Kalau untuk anak-anak yang mungkin baca buku ini Secara mungkin kakaknya berusia 11 tahun tiba-tiba dia mau tahu begini gimana tuh? Sebenarnya sih hampir sama kayak Mas Eki ya Maksudnya di kitab pun ketika aku kasih itu contohnya ke adik aku gitu ya Mereka masih mungkin awalnya memang kesulitan Ada beberapa bahasa yang baku banget Tapi ketika mereka nanya terus aku jelasin ya It's okay dan akhirnya mereka bisa mengerti itu sih Mas Kayak gitu Karena ini theater of mine-nya kuat banget gitu ya Betul Diajakinnya Contoh aja nih waktu kebakaran ada yang lihat orang main biola Waktu kelusuan juga aneh Kan kalau misalnya belum paham banget orang mikir ya Apa sih maksudnya gini Tapi kalau theater of mine-nya udah kebentuk Ya 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 ada gambarannya gitu Apalagi disinkronis dengan filmnya Betul Oke baik-baik Kita ke WhatsApp dulu Ini sebentar no name Kalau bisa kasih nama ya Jadi nanti saya kasih pemenangnya juga enak nih Gak apa-apa ya gak ada namanya Kasih pemenang ke saya Oh Nanti saya nonton lagi gitu ya Ini dari 0896-9907-51 sekian-sekian Mas Eki ini yang penulis buku apa? Apa sih? Titik-titik-titik-titik Oh Buku apa mas yang waktu kita bahas itu? Si Buta dari Guhantu Si titik-titik Oh ya si Buta dari Guhantu Mas bedanya bagaimana cara penulisan bukunya? Apakah memang perlu pembelajaran terlebih dahulu Terhadap sejarah awal? Atau menyesuaikan saja dari kisah-kisah yang sudah ada dan tayang di layar TV mas? Kalau sebagai penulis Mungkin Mas Oyas lebih tepat menjawab Tapi karena saya juga sebagai editor Jadi bisa sedikit ngasih gambaran Yang jelas sih Riset itu penting Jadi Mau nulis apapun Kita harus riset dulu gitu Jadi melakukan riset Kalau ini Komik yang berdasarkan karakter yang sudah pernah terbit Ya baca dulu Komik-komik yang lama gitu Cari tahu dulu itu Karakternya seperti apa Karena kita nggak bisa bikin tiba-tiba Karakternya benar-benar dirombak total gitu Tampilan luar bisa berubah Gundala dari luar bisa berubah Asal-usul dia mendapatkan kekuatan bisa bergeser gitu Tapi Jiwanya si kepala lawanan ini Jiwanya Gundala Jiwanya si buta itu Harus tetap ada gitu Harus sama Nah itu yang dilakukan lewat riset gitu Jadi yang penting sih ke situ Kemudian membangun ceritanya Kalau kita sudah punya modal banyak Kita mau bangun cerita ke depan itu lebih enak Kita bisa tarik dari pengalaman-pengalaman yang lalu Pengalaman yang pernah nongol di komik-komik yang lama misalnya Ditarik kembali Kemudian Kalau kata bahasanya Bang Joko tuh Dicari relevansinya dengan Zaman sekarang Bagaimanapun juga pembacanya berbeda Ini ada komunitasnya nggak sih Kira-kira untuk pembaca khusus Setiap seri buku yang ditulis Dari timnya Mas Eki Adanya fanpage-nya Bumi Langit sih Jadi ada grup Jadi sekarang udah mulai rame tuh Ada grupnya Grupnya Bumi Langit Disitu diskusi Ngomongin Ada yang bingung Terus ada yang Ngeritik nanti dibully Ada yang bikin fanfictionnya juga Ada yang bikin fanfiction juga hari ini baru baca Lagi rame sih karena lagi hype aja ya Tapi ya Senang salah satu kebahagiaan saya Dengan rilisnya film Gundala ini Harapan saya waktu itu cuma Sebagai anak komik Dapat duit banyak mah udah dari kapan tahu Amin Jumawa sekali Banyak buat saya kan beda dengan teman-teman Oh iya baiklah Pokoknya kita yang seberang lah ya Oke oke Selesaikan di seberang Jadi salah satu harapannya adalah Komik Indonesia ikut rangkat gitu Nah itu harapannya karena Anak komik bukan anak film gitu Jadi ya Sepertinya sih arahnya ke situ ya Banyak yang tiba-tiba jadi baca komik Banyak yang tiba-tiba cari komik bumi langit Jadi itu udah Menyenangkan sekali sih buat aku Yang perlu dipelajari sebetulnya Ketika pembuatan komik ini sendiri Apakah memang mempelajari sosok utuhnya Dari si pelaku di filmnya Yang sudah tayang Atau bagaimana sejatinya Skripnya yang pasti sih Jadi Kalau nonton kan kesempatan nonton Cuma satu kali waktu itu Jadi kami semua nonton Yang versi rough cutnya gitu Masih mentah Kemudian kalau nonton cuma sekali Pasti banyak yang lupa kan Jadi kami semua pegang skripnya Itu skripnya dipelajari Kemudian diskusi sama Bang Joko Ternyata Bang Joko tuh Setiap karakter itu Walaupun Di filmnya nongolnya cuma sebentar Itu sama Bang Joko tuh Udah dibuatin Desain karakter Udah dibuatin latar belakang Lahirnya kapan Bapak ibunya siapa Dari situlah Kemudian itu berkembang Jadi memang Joko Anwar tuh Pengen world building Dan character buildingnya tuh Kuat Tapi it works ya Berhasil di buku ini ya Iya Sukses Baik kita sudah sampai di Tiga menit terakhir Sebelum saya umumkan Siapa yang pernah mendapatkan hadiah Masing-masing satu buah buku Dan satu buah tiket Nanti untuk tiketnya Nanti bisa Anda konfirmasikan lagi Di hari Senin ya Jam kerja dan juga Hari kerja pastinya Mbak Iti Selaku editor Anda punya Satu pandangan khusus gak Terhadap harapan Pada pembaca Khusususnya mungkin usianya Memang masuk ke belasan Agar buku ini Sebetulnya memang buku Yang berhubungan dengan Sebuah cerita Yang sempat mendunia Atau mungkin juga Cerita yang populer di jamannya Khususnya di Indonesia Apa yang mungkin jadi pesan Pesan yang mau disampaikan Sebagai pembaca lah Dari versinya Mbak Iti Eh Mbak Ini Mbak Ini Ini kan saya mau melangin Eti soalnya Oke Sebenarnya harapan Harapan ya mas ya Iya Harapannya aku untuk bisa itu adalah Contoh ke 10 Amin gitu ya Pasti sih mas Udah langsung ya Langsung ya lu dia Gak sih mas Sebenarnya aku cuma Berharapnya Komik Indonesia tuh bisa Terus ada Ini berawalnya dari Beberapa komik-komik yang udah ada Yang Gundala dan segala macem Jadinya Akan makin terus berkembang Akan makin terus ada Dan akan sampai Mungkin aku nanti Punya anak Akan aku kasih juga Komik lokal Indonesia Itu sih Oke Mas Seki silahkan singkat aja mas Seki Ya sama sih kurang lebih Jadi semakin banyak membaca Terus Industri komiknya bisa makin berkembang gitu Sekarang film ini Membuktikan dengan film yang heboh Komik bisa terangkat Teman-teman yang di komik pun Bisa jadi makin semangat gitu Yang gak cuma bumi langit Jadinya perusahaan-perusahaan lain Teman-teman yang ada di asosiasi Teman-teman komikus yang independen Semua jadi punya Kayak Semakin jelas nih Kesempatannya ada nih Pintunya disana udah Udah kelihatan Jadi next Buku apa yang mau di ini? Komik apa? Spoiler udah nih Lagi Spoiler nih Apa ya next ya? Nextnya yang mana nih? Di aku atau depan lain? Oh iya Kalau di koloni ada Bulan depan ada itu ya Sebut aja gak? Sebut aja yang ketiga Si Buta yang ketiga Oke Terus kalau aku sih pengen Ngerayu Bang Joko Biar bikin sequelnya Ngerayu Palingka yang versi komiknya dulu Kalau film panjang kan Dua tahun Tapi yang komik Setahun bisa lah Oke siap Mas Eki terima kasih banyak ya Sama-sama Sukses Salam buat semua teman-teman Mbak Ninkan thank you ya Sama-sama Nanti kita ketemu lagi Bahwa komik si Buta yang ketiga ya Betul Dan selamat untuk Anda Saya berikan kepada Mas Aping Mbak Eti Dan juga Pak Johar Arifin di Solo Satu buah buku masing-masing untuk Anda Dan satu buah tiket tonton Nanti kita tontonnya Konfirmasi hari Senin Hari Kerja Jam Kerja Sampai ketemu di Jumat minggu depan Saya Dara Adam Selamat Sampai jumpa Book of Dream